Intro Seorang pria bernama Vendiktus berusia 35 tahun mencuri kabel masjid Kubah 99 di kecamatan Mariso, kota Makassar, Sulawesi Selatan. Namun pelaku berhasil digagalkan dan ditangkap oleh pihak kepolisian dari tim Jataan Ras, Polrestabes, Makassar. Vendiktus melakukan aksinya bersama satu temannya yang berhasil lolos dari kejaran polisi. Petugas telah mengamankan sejumlah barang bukti seperti alat pekakas dan kabel yang terpotong. Intro Masjid Kubah 99 Makassar sendiri menjadi ikon kota Daeng di center of point kecamatan Marios, Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! MasjidUNG Masjid Ko Masjid Ko AKP Wahid mengatakan pelaku sudah diamankan ke Polaris Tabis Makassar dengan sejumlah barang bukti yang sudah diamankan. Baik betul memang telah diamankan seorang pelaku pencurian yang melakukan pencurian kabel di sekitar Masjid 99 Kuba di Kota Makassar. Ini kronologis penangkapan bagaimana kondok? Jadi pelaku ini tertangkap tangan oleh masyarakat saat sedang melakukan pencurian kabel kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian pada saat itu dari tim reskrim Polaris Tabis Makassar mendatangi TKP dan mengamankan pelaku bersama barang bukti barang bukti itu satu karung kabel bersama dengan alat pemotong. Ini dari hasil interogasinya bagaimana cara jadi beraksi itu? Jadi pelaku bersama dua orang mengambil barang di kolam sekitar Masjid 99 Kuba yaitu dengan cara memotong kabel dan hasil interogasi pelaku ini sudah dua kali melakukan di TKP yang sama. Untuk rekannya seorang itu lagi kondok? Sampai saat ini masih sementara pencurian karena melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan pelaku burun. Akibat tindakannya, pelaku terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Sementara itu, polisi juga sudah mengantongi identitas teman yang berhasil lolos dari kejaran. Terima kasih. ... ... ... Terima kasih.